Ingat Sakyus, Lukas 19? Di situ Sakyus, pemungu cukai, dia menyadari dia tidak oke. Mungkin orang-orang pada waktu itu menganggap, kalau dari segi perspektif secara umum, orang Yahudi yang menganggap bahwa orang pemungu cukai ini orang berdosa, tapi dari segi secara umum, ini orang kaya, ini orang bercukup-cukupan, dia oke-oke, dia kepalanya. Kalau Matius kan penggawai pemungu cukai, kalau di kepala berarti dia sangat aman kaya. Tapi dia menyadari bahwa saya tidak oke. Saya butuh Kristus. Itu saudara dia butuh Kristusnya. Ini sampai naik ke pohon, kalau ada orang biasa naik ke pohon, ya biasa-biasa saja. Mungkin kalau saya naik ke pohon saja, saudara sudah mikirnya apa sih buat naik-naik ke pohon. Ini apalagi Zakius, kalau dikatakan ya kongomerat naik ke pohon. Dan lalu bukan soal naik ke pohonnya nih saudaranya, yang bagi saya naik ke pohonnya aja udah menyatakan keseriusnya. Zakius ingin ketemu dengan Tuhan Yesus, karena dia menyadari tidak oke. Tapi pakai waktu dia turun, itu dia tuh gak turun pelan-pelan. Kalau bahasa Sundanya tau gak dia turun apa? Gak burusut. Saudara tau gak burusut itu apa? Itu dia betul-betul, dan ngapain ngurut-ngurut, dia tuh menglecet-lecet, bodo amat. Itu betapa siasnya saudara dia itu. Betapa senengnya pada waktu Tuhan Yesus bilang, saya turun, saya mau datang ke rumah kamu. Orang yang merasakan betul-betul, dia membutuhkan Tuhan Yesus. Dan mengatakan saya tidak oke. Saudara kita tahu juga di Lukas 16, berbicara tentang orang kaya. Ada Lazarus dan orang kaya. Saudara kita lihat apa yang terjadi. Orang kaya ini sepanjang hidupnya, dia pikir dia oke. Lazarus menyadari siapa dia di hadapan Tuhan, dan kenyataan dia oke di depan Tuhan. Tapi orang kaya ini akhirnya sadar saudara, bahwa dia tidak oke. Tapi sayang terlambat. Dan dia tahu dia terlambat, sampai akhirnya dia sadar bahwa betapa seriusnya, kalau dia tidak sehat di hadapan Tuhan, tidak oke di hadapan Tuhan. Sampai dia bilang, oke buat saya tidak ada harapan. Tapi tolong saudara-saudara saya masih hidup itu. Kasih tahu mereka. Bahwa mereka tidak oke. Dan mereka butuh Kristus. Siapa ini? Ini para pemimpin-pemimpin agama. Apakah mereka pikir mereka tidak oke? Boa, enggak. Mereka pikir mereka sangat oke. Bahkan justru, lihat ini bahayanya saudara. Orang yang ada di sini, kalau tidak karena anugerah Tuhan, mereka pikir mereka oke. Memang mustinya hidup itu sesuai dengan atau orang main saya. Makanya pada waktu ketemu Tuhan Yesus, apa orang parisi dan ahli Torah pikir bahwa mereka yang salah, Tuhan Yesus yang benar? Enggak saudara. Mereka berpikir Tuhan. Yesus yang salah. Mereka yang benar. Sampai firman Tuhan mengatakan begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Torah dan orang-orang parisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu di sebelah luar. Kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam. Kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara gambar itu adalah aman ya, bagus ya. Tapi itu adalah kuburan, saudara. Saudara bayangkan, saudara, orang-orang yang jalan, kalau tidak dikasih tahu bahwa itu kuburan. Orang-orang yang jalan di atas itu berpikir. Makanya firman Tuhan mengatakan, orang yang jalan di atasnya enggak tahu. Bayangkan, saudara, bahayanya kalau saudara dan saya seperti orang parisi. Orang-orang di gereja enggak tahu bahwa saudara dan saya itu tidak oke di depan Tuhan. Mereka pikir saudara dan saya itu oke. Tapi firman Tuhan, padahal kamu sedang membawa orang, mengajak orang ke jalan yang salah. Sudah enggak apa-apa, yang penting baiklah. Kamu moralitas baik sudah cukup. Kamu enggak kurang ajar. Enggak, saudara, itu orang yang muda itu moralitasnya kurang apa. Waktu Tuhan bilang, kamu sudah belajar hukum Torah tentang hukum yang bukan enggak ada ilah lain, itu yang hukum moral. Saya sudah lakukan sejak saya diajar. Tapi yang satu, yang di atasnya itu, yang kasihilah Tuhanmu, yang tidak ada ilah lain. Itu enggak ada di hati. Puji Tuhan di dalam anugerah Tuhan ada pemimpin agama pada zaman Tuhan Yesus yang sadar dia tidak oke. Nikodemus, datang kepada Tuhan, memohon bimbingan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan, kalau bukan karena kelahiran baru, kamu tidak bisa. Datang dan kembali kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Nikodemus sampai kepada Tuhan Yesus mati, dia terus terlibat dalam pemimpin agama Tuhan Yesus. Dia sadar dia tidak oke. Dan dia datang kepada Tuhan. Saudara, apa kata Tuhan tentang saudara dan saya? Tehat atau sakit? Sekarang ini, bisa jadi sudah mengatakan saya sudah terima Tuhan Yesus. Saya sudah menjadi anak Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, Saudara bayi, dan puas menjadi bayi. Kalau orang Kristen, mengaku Kristen puas menjadi bayi, jangan-jangan bayi ajaib. Bantet dong, saudara. Eh ya, ke lainnya. Enggak bisa. Kalau anak Tuhan, bayi yang sehat, karena dapat susu yang murni, yaitu firman Tuhan, dia akan secara alamiah bertumbuh dengan sehat. Sebagai anak Tuhan, kata Tuhan apa? Kita sekarang ini sehat atau sakit? Soalnya begini, saudara, kalau saudara dan saya, kan firman Tuhan bilang, kamu sakit, mimpin orang sakitmu, jadinya bagaimana? Nah, saudara dan saya harus, harus saudara, secara sadar merawat diri baik-baik. Kenapa? Karena ini adalah kerinduan Tuhan. Coba saudara lihat 1 Thessalonica 5. 1 Thessalonica 5, ayat 9-11. Saya bacakan bahwa saudara. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita sudah, karena anugerah Tuhan. Yang sudah mati untuk kita. Supaya, lihat nih, supayanya tujuannya nih. Bukan cuma sekedar lepas dari burka Allah, terus eng-eng-eng kita bisa hidup seenaknya. Lihat nih. Entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, di konteksnya Thessalonica, berbicara tentang orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang masih diberi kesempatan kehidupan, dikatakan berjaga-jaga. Dan entah kita tidur, di dalam konteks Thessalonica, yaitu kita tidur, yaitu dalam arti kita meninggal dunia. Tapi intinya berjaga-jaga pun lagi ngapain kita, aktivitas kita, bangun, tidur, ataupun kita sedang bekerja dan sebagainya. Tuhan beritahkan. Kita hidup bersama-sama dengan Dia.